Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi kita dengan topik hubungan struktur aktivitas senyawa anestetika lokal atau anestetika setempat anestetika lokal atau anestetika setempat merupakan obat yang bisa menghasilkan keadaan setempat dengan cara memblok penghantaran syarap secara reversible jadi anestesi lokal atau anestesi setempat itu bisa menyebabkan hilangnya rasa atau fungsi gerak pada bagian tubuh tertentu saja, nah anestetik setempat ini digunakan secara setempat pada jaringan syarap dalam kadar yang cukup dan efeknya itu dihasilkan dari kemampuan memblok impuls dari syaraf aferen yang ada di kulit yang ada di permukaan mukosa kemudian yang ada juga di otot ke sistem syaraf pusat jadi di blok syaraf yang ada di kulit itu sehingga penghantaran sinyal nyeri atau sinyal sakit itu tidak sampai ke otak nah senyawa-senyawa anestetika setempat itu digunakan untuk meredakan sementara rasa nyeri pada tindakan-tindakan pembedahan kemudian pada tindakan yang berkaitan dengan kedokteran gigi kemudian ophthalmologi yaitu pada mata dan untuk menghasilkan pemblokan penyebaran impuls pada syaraf-syaraf tepi atau perifer atau ujung-ujung syaraf nah anestetika setempat yang ideal itu belum ditemukan sampai sekarang tetapi sifat-sifat ideal yang diinginkan dari obat-obatan anestetika lokal yang pertama adalah tidak mengiritasi jaringan dan tidak menyebabkan kerusakan permanen yang kedua adalah toksisitas sistemiknya itu rendah walaupun diabsorpsi dari tempat pemakaian dan kebanyakan obat-obat anestetika lokal itu cepat dimetabolisis setelah dia diabsorpsi kemudian yang ketiga efektif jika disuntikkan ke dalam jaringan atau digunakan secara setempat di kulit atau membran mukosa dan yang keempat adalah onset atau awal kerja anestetika itu cepat dengan durasi yang pendek kerjanya juga harus berakhir cukup lama untuk menyediakan waktu bagi pembedahan tetapi tidak terlalu lama karena dapat memperpanjang waktu atau masa penyembuhan untuk memperpanjang dan meningkatkan efek anestetika setempat biasanya digunakan atau kita tambahkan fasokonstriktor seperti epinefrin ke dalam larutan obatnya ada pun fasokonstriktor lain yang biasanya direkomendasikan itu adalah norepinefrin, norepinefrin, oktodrin, dan venilefrin overdosis anestetika setempat dan absorpsi sistemik yang cepat dapat menyebabkan efek samping sistemik yang terutama terjadi pada sistem sarap pusat berupa mual, muntah, euforia, kepala pening kadang-kadang bisa menyebabkan konvulsi atau kejang kemudian bisa menyebabkan koma, kegagalan pernafasan, jantung, dan bahkan menimbulkan kematian kemudian yang kedua yang berdampak pada sistem kardiovaskular bisa menyebabkan beradikardi, hipotensi, dan keadaan serupa shock keadaan ini dapat diredakan dengan pemberian turunan obat-obatan golongan berbiturat dengan durasi yang pendek atau ultra short acting dan yang pendek yaitu short acting dan juga obat-obat pelemas otot rangka bagaimana mekanisme kerja dari obat-obat anestetik lokal itu bekerja dengan cara mencegah transmisi impuls sepanjang serat-saraf dan pada ujung syaraf pemblokan ini bisa menghambat terjadinya proses depolarisasi dan pertukaran ion depolarisasi ini terjadi akibat gangguan aliran ion, natrium, dan kalium dalam melintasi membran anestetika setempat itu bisa menghambat pelepasan ion kalsium terikat untuk menggantikan ion kalsium pada tempatnya sehingga menstabilkan membran terhadap depolarisasi akibatnya impuls syaraf itu tidak dapat ditransmisikan akibat dari impuls syaraf ini tidak bisa ditransmisikan maka perasaan atau rasa nyeri yang dirasakan pada syaraf-syaraf aferen itu tidak dapat kemudian terbaca oleh otak kemudian secara umum anestetika setempat bekerja dengan kombinasi dua mekanisme yaitu mempengaruhi saluran ion, natrium sebagai akibat perubahan sifat kimia fisika pada membran dan yang kedua adalah pembentukan kompleks dengan reseptor pada saluran ion, natrium, membran, syaraf interaksi antara senyawa anestetika setempat dengan reseptor menurut buci dan kawan-kawan itu hanya bersifat reversible karena kompleks yang terbentuk itu melibatkan gaya atau ikatan yang lemah jadi karena ikatannya itu lemah maka hanya bersifat reversible misalnya ikatan yang lemah itu adalah ikatan panderwals berbeda dengan kalau terjadi ikatan kovalen atau ikatan ionik di mana ikatan kovalen itu adalah ikatan antara reseptor dengan senyawa yang kemudian paling kuat bisa saja efek yang ditimbulkan itu adalah irreversible kemudian oleh Sachs dan Fletcher itu menyatakan bahwa pembentukan ikatan hidrogen penting dalam interaksi anestetika setempat dengan reseptor menurut buci dan perlia pada tahun 1972 bahwa setelah suatu senyawa obat itu menembus membran syaraf maka molekul-molekul anestetika setempat mengikat gugus reaktif struktur fosfatida sehingga menghalangi fosfolomak mengikat pada ion-ion kalsium interaksi reseptor dengan prokain misalnya itu melibatkan gaya tarik ion dipol antara gugus ion dengan gugus terpolarisasi dan interaksi hidrofobik antara gugus-gugus lipofilik interaksi ini akan mendesak ikatan membran dan ion-ion kalsium dan bisa menyebabkan perubahan struktur dan fungsi membran syaraf karena bisa menyebabkan kerusakan dan dehidrasi nah akibatnya itu hantaran-hantaran syaraf atau transmisi syaraf itu akan terputus dan terjadilah efek anestetika lokal atau anestetika setempat nah bagaimana hubungan struktur aktivitas dari senyawa-senyawa anestetika ini ya senyawa anestetika setempat itu mempunyai struktur kimia yang beragam dan tidak ada spesifitas struktur yang kemudian mencolok diantaranya nah meskipun demikian senyawa anestetika setempat itu secara umum strukturnya bisa digambarkan seperti ini ya jadi pada bagian kiri ini itu sifatnya adalah bagian yang lipofilik kemudian yang di tengah itu adalah rantai antara kemudian yang bagian kanan itu adalah bagian yang sifatnya hidrofilik jadi ada bagian yang suka lemak dan ada bagian yang suka air ketiga bagian atau gugus di atas dapat diganti dengan gugus-gugus isosterik ya sebagai contohnya adalah gugus ester yaitu COO misalnya pada prokain itu dapat diganti dengan gugus amida yaitu CONH pada ludokain ya jadi gugus amida ini dia lebih stabil dan lebih tahan terhadap proses hidrolisis sehingga durasinya itu dia lebih panjang nah ketahanan terhadap proses hidrolisis ini bisa menjadi lebih meningkat dengan adanya gugus metil pada posisi orto cincin aromatik seperti yang terlihat pada struktur lidokain ya karena adanya perlindungan sterik terhadap gugus karbonil nah efek anestetika yang dipengaruhi oleh kesetimbangan antara bagian lipofilik dan bagian hidrolisis dari molekul-molekul obat yang tergolong dalam anestetika lokal bagian lipofilik pantai antara dan bagian hidrofobik dari prokain lirodokain dan kokain bisa digambarkan dalam gambar berikut ini ya bagian lipofiliknya yang berubah ya sedangkan untuk bagian hidrofilik dan bagian pantai antara itu juga berbeda ya lipofilik hidrofiliknya juga semua berbeda nah obat anestetika setempat modern dapat dikelompokkan berdasarkan struktur dua alkaloida yaitu kokain dan isogramin nah kokain ini adalah ester aminoalkyl asam benzoat sedangkan isogramin itu adalah turunan dua aminoalkyl indo bagaimana hubungan struktur aktivitasnya dari turunan asam benzoat jadi turunan asam benzoat itu adalah senyawa sintetik yang diturunkan dari struktur kokain yang dapat digambarkan yang dapat digambarkan sebagai berikut yaitu ada gugus aril dan aminoalkyl ketiga kelompok konstituen itu dapat digantikan oleh gugus esoterik ya misalnya gugus COO yang dapat digantikan oleh gugus CONH yaitu amida nah untuk aktivitas anestetik adanya keseimbangan antara bagian lipofilik dan hidrofilik dari molekul itu menjadi sangat penting nah bagaimana dengan gugus arilnya nah untuk gugus aril radikal aril itu terikat secara langsung ke gugus karbonil dan terikat melalui gugus vinil nah jika sistem terkonjugasi ikatan rangkapnya itu diputus melalui pemasukan gugus CH2 atau alkylen ya yaitu CH2CH2 maka antara cincin aromatis dan gugus karbonil aktivitas itu akan menjadi turun atau hilang ya karena efek mesomeri radikal aril itu tidak dapat mencapai gugus karbonil kemudian yang kedua ester-ester asam karboksilat alisiklik dan aril alipatik bersifat aktif ya maka konjugasi gugus aromatik dengan karbonil itu akan meningkatkan aktivitas anestetik lokal yang ketiga substitusi gugus aril dengan substituen yang meningkatkan kerapatan elektron oksigen karbonil yang sifatnya sebagai donor elektron itu dapat meningkatkan aktivitas karena senyawa yang dihasilkan itu bisa terikat ke reseptor itu menjadi lebih kuat nah substituen tersebut itu antara lain gugus alkoksi amino dan alkyl amino pada posisi para dan orto nah substituen ini juga meningkatkan kelarutan molekul dalam lemak dan memperpanjang kerja dari anestetika setempat atau anestetika lokal yang keempat adalah substitusi gugus aril dengan substituen yang sifatnya sebagai akseptor elektron seperti nitrit, oksida dan akan menurunkan atau menghilangkan aktivitas dari senyawa anestetika lokal karena senyawa tidak dapat terikat ke reseptor seperti senyawa induk kemudian jembatan X nah substituen X ini dapat berupa atom karbon, oksigen, nitrogen atau sulfur yang dimana modifikasi ini sangat menentukan kelompok kimia tiap turunan senyawa dan juga mempengaruhi masa kerja dan toksisitas relatif kemudian yang kedua adalah resistensi turunan amida terhadap hidrolisis itu ditingkatkan oleh efek sterik gugus metil pada posisi orto pada gugus amida yang ada pada struktur senyawa anestetika lokal yang memberikan halangan sterik terhadap serangan pada karbonil kemudian yang berikutnya adalah gugus aminoalkil dimana gugus aminoalkil ini menjadi tidak penting untuk aktivitas dari senyawa obat anestetika lokal tetapi digunakan untuk membentuk garam yang larut dalam air kemudian yang kedua gugus amino itu dianggap menjadi bagian yang hidrofilik dari molekul-molekul senyawa anestetika lokal yang ketiga itu adalah gugus alkil yang merupakan rantai penghubung terikat terutama untuk mempengaruhi kelarutan relatif dalam bentuk lemak atau koefisien distribusi jadi untuk gugus alkil pada senyawa anestetika lokal ini akan berpengaruh terhadap distribusi dari senyawa obat tersebut karena ini akan berpengaruh terhadap sifat-sifat fisikokimia yaitu terkait dengan tingkat kelarutannya dalam lemak seperti diketahui bahwa untuk senyawa-senyawa obat yang bisa kemudian mempengaruhi sistem sarap pusat itu salah satu syarat yang harus dimiliki itu adalah dia harus bersifat lipofilik kemudian untuk hubungan struktur aktivitas turunan lidokain jadi untuk struktur dari senyawa lidokain ini dengan asam bensoat hanya berbeda pada gugus amida dimana untuk gugus amida dan gugus X yang ada pada ini yang jadi gugus X ini kemudian nanti kita bisa substitusikan dengan berbagai macam atom nah turunan lidokain pada dasarnya itu adalah turunan anilit isogramin dengan karakteristik struktur umum seperti ini bagaimana hubungan struktur aktivitasnya yang pertama itu adalah gugus aril jadi untuk obat-obat anestetika setempat atau anestetika lokal yang bisa bermanfaat secara klinik dari tipe ini itu mempunyai gugus penil yang terikat pada atom karbon dengan konfigurasi SP2 melalui jembatan atau penghubung gugus nitrogen kemudian yang kedua substitusi gugus penil dengan metil pada posisi 2 atau 2 dan 6 itu bisa meningkatkan aktivitas dari senyawa obat anestetika lokal dan yang ketiga adalah ikatan amida itu akan menghasilkan efek yang secara fisikokimia itu akan menjadi lebih stabil terhadap hidrolisis hidrolisis yang terjadi pada proses metabolisme dibandingkan dengan ikatan ethernya jadi kalau dia lebih stabil terhadap hidrolisis maka juga akan menghasilkan masa kerja atau durasi kerja yang lebih panjang dibandingkan dengan jika menggunakan ikatan atau menggunakan gugus ether kemudian untuk gugus aminoalkil itu pengaruhnya akan serupa dengan turunan dari asam benzoat nah bagaimana untuk koefisien partisi dari aktivitas obat-obat anestetika setempat jadi komponen struktur aril dan aminoalkil ini akan meningkatkan kelarutan molekul dalam lemak jadi untuk substitusi radikal gugus aril dengan gugus alkil alkoksi dan alkil amino itu akan menghasilkan seri homolog dengan koefisien partisi yang meningkat karena bertambahnya jumlah gugus metilen jadi secara ilmu kimia kalau suatu seri homolog itu bertambah maka juga akan menyebabkan sifat fisiko kimia itu akan menjadi lebih larut di dalam lemak atau bersifat lipofilik nah meningkatkan meningkatnya jumlah karbon pada bagian aminoalkil molekul itu meningkatkan aktivitas dan toksisitasnya jadi jelas jika pertambahan jumlah karbon dalam seri homolognya itu bisa kemudian menambah sifat atau kelarutan dalam lemak jadi secara otomatis bisa meningkatkan aktivitas dari obat tersebut nah kemudian percabangan gugus enalkil itu sering disertai dengan peningkatan aktifitasnya nah kemudian untuk kebanyakan obat anestetika lokal yang bermanfaat secara klinik itu akan menunjukkan nilai ketetapan asam atau pka dalam kisaran antara 8 sampai 9,5 nah dimana senyawa dengan nilai pka ini akan lebih tinggi terionkan hampir sempurna pada ph fisiologis sehingga sukar untuk mencapai biopase nah dengan alasan yang sama maka anestetika setempat ini tidak efektif pada daerah peredangan karena daerah tersebut mempunyai ph yang rendah yang kemudian bisa memudahkan molekul terionkan sehingga menghambat penetrasi ke serat-serat atau ke serabut-serabut syaraf nah sebaliknya senyawa yang memiliki nilai pka yang lebih rendah itu tidak akan cukup untuk terionkan dan kurang efektif walaupun bisa mencapai pada tahap biopase nah berdasarkan masa kerjanya obat-obat anestetika setempat atau anestetika lokal itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok yang pertama adalah short acting kemudian ultra short acting dan long acting masa kerja pendek atau biasa kita sebut dengan short acting contohnya adalah kloroprokain dan prokain untuk masa kerja sedang contohnya adalah kokain, ledokain, mepivakain dan prilokain sedangkan untuk short acting yaitu bupivakain, dibukain, etidokain dan tetrakain nah pada seri anestetika setempat masa kerja itu bisa meningkatkan secara progresif dengan urutan prokain, prilokain, mepivakain dan bupivakain anestetika lokal yang sekarang digunakan pada pengobatan itu dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu turunan ester, turunan amidah dan turunan-turunan lainnya yang pertama adalah turunan ester untuk senyawa-senyawa turunan ester contohnya itu adalah benzoat, kemudian para aminobensuat kemudian meta aminobensuat dan para alkoksi benzoat nah sebagai ester obat-obat ini kemudian mudah terhidrolisis secara in vitro dan secara invivo sehingga menyebabkan aktivitasnya akan menurun yang pertama adalah turunan ester asam benzoat contohnya adalah kokain, meprilkain, isobukain, siklometilkain dan piperokain yang pertama, contoh yang pertama adalah kokain nah kokain ini merupakan alkaloida jenis alkaloida yang diperoleh dari daun erythroxilon koka dan spesies erythroxilon lainnya yaitu masih dalam satu famili yang sama yaitu erythroxilase nah molekul kokain ini akan mengandung bagian ekgonin yang mempunyai 4 atom karbon secara simetris terkait dengan toksisitasnya nah toksisitas kokain ini akan menghalangi pemakaian untuk anestetika topikal bahkan untuk anestetika topikal penggunaannya dibatasi karena bisa menyebabkan reaksi sistematik dan bisa menyebabkan adiksi atau ketergantungan nah kokain ini tidak dapat menembus kulit yang utuh tetapi mudah diabsorpsi oleh membran mukosa nah sebagai anestetika setempat kokain ini digubahkan secara topikal untuk membran mukosa seperti mata hidung tenggorokan dalam bentuk larutan 2-5% dan anestesi yang dihasilkan berlangsung sekitar setengah jam masa kerja obat itu setengah jam kemudian meprilkain digunakan pada tindakan-tindakan yang terkait dengan kedokteran gigi dalam bentuk larutan yang mengandung epinefrin untuk anestesi infiltrasi dan pemblokan syaraf dengan konsentrasi larutan 2% yang dikombinasikan dengan epinefrin dengan perbandingan konsentrasi adalah 1 banding 50 ribu kemudian isobukain isobukain ini lebih efektif seperti meprilkain dan mempunyai masa kerja lebih pendek daripada prokain dan juga digunakan pada kedokteran gigi untuk infiltrasi dan pemblok syaraf-syaraf dengan konsentrasi 2% yang mengandung epinefrin dengan perbandingan 1 banding 65 ribu kemudian yang keempat adalah siklometikain yaitu anestetika setempat yang efektif pada kulit yang rusak atau berpenyakit seperti luka bakar atau kondisi abrasi atau trauma dan pada membran mukosa rektal serta urogenital kemudian siklometikain ini tidak boleh untuk penggunaan pada membran mukosa sistem pernafasan bagian atas atau mata dan sediaannya itu ada berupaya sediaan salep dan krim dengan konsentrasi 0,25% sampai 1% kemudian piperokain itu digunakan untuk anestesi pada mata dengan sediaan yang mengandung konsentrasi obat 2-4% kemudian untuk hidung dan tenggerokan dengan konsentrasi piperokain 2-10% dan untuk infiltrasi dan pemblok syaraf yaitu 0,5-2% kemudian yang kedua adalah turunan ester asam aminobenzoat untuk obat anestetika setempat dengan golongan turunan asam aminobenzoat itu tidak boleh digunakan bersama dengan turunan sulfonamid gurunan sulfonamid ini golongan obat antibakteri karena potensi inkompabilitas secara farmakologi artinya bisa menimbulkan reaksi yang kemudian tidak diinginkan jika digunakan secara bersama-sama ada interaksi obat di dalamnya nah produk hidrolisisnya itu adalah asam para aminobenzoat atau dikenal dengan paba dan sulfonamid ini merupakan penghambat paba dalam biosintesis asam di hidrofolat artinya jika digunakan secara bersamaan maka turunan ester asam aminobenzoat ini kemudian akan kehilangan aktivitasnya nah contohnya itu adalah benzokain, prokain, kloroprokain, dan tetrakain nah hubungan struktur dan sifat kimia fisika dari turunan ester asam aminobenzoat itu bisa dilihat pada tabel di bawah ini nah kita masuk ke dalam contohnya yaitu benzokain benzokain ini dapat diabsorpsi melalui permukaan luka dan membran mukosa untuk meredakan nyeri yang berhubungan dengan luka yang bernana luka tergores dan permukaan mukosa yang mengalami inflamasi atau peradangan dan kerjanya berlangsung hanya selama kontak dengan kulit atau permukaan mukosa nah benzokain ini juga digunakan dalam bentuk rim atau salep pada kadar atau konsentrasi 1-20% yang bersifat tidak mengiritasi serta tidak toksik kemudian yang kedua adalah prokain hidroklorida atau nama dagangnya itu adalah prokain HCL atau nofokain nah prokain HCL ini tidak efektif pada kulit utuh atau membran mukosa tetapi cepat bekerja jika digunakan dalam infiltrasi nah prokain ini akan di inaktifasi secara cepat melalui proses hidrolisis oleh enzim pseudokolinesterase di dalam plasma dan masa kerjanya itu bisa diperpanjang dengan penggunaan epinefrin atau vasokonstruktor lain sama dengan obat-obat anestesi lainnya dan secara bersamaan karena mengakibatkan laju hidrosis lebih cepat dibanding laju pelepasan dari jaringan kemudian yang ketiga adalah klorprokain atau nongopatinnya atau nama dagangnya itu adalah nesakain yaitu analog prokain yang mempunyai substituen klor pada posisi 2 cincin aromatis jadi atom klor yang kemudian akan menarik elektron itu akan menurunkan kestabilan gugus ester terhadap hidrolisis sehingga klorprokain terhadrolisis dalam plasma itu lebih cepat 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan prokain artinya jika dia cepat terhadrolisis secara otomatis dia akan lebih cepat untuk dimetabolisme dan akan diekserasikan lebih cepat dan akan menghasilkan waktu masa kerja yang lebih pendek dibandingkan dengan prokain kemudian yang keempat adalah tetrakain atau nama dagangnya adalah puntokain yang dimana tetrakain ini ternyata memiliki potensi atau aktivitas yang 10 kali lebih potensi dan lebih toksik dibandingkan dengan prokain tetrakain ini mempunyai sifat vasodilator dengan menambahkan epinefrin untuk menghambat absorpsi dan menurunkan resiko reaksi efek samping dari obat tetrakain itu tetrakain ini merupakan obat pilihan untuk anestetika penggunaan subarachnoid yang juga digunakan untuk anestetika permukaan tetapi tidak boleh untuk anestesia infiltrasi saraf perifer dan lumbar epidural tetrakain ini dihidrolisis dalam darah oleh enzim esterase menjadi asam paraaminobensuat juga laju hidrolisisnya lebih lambat dibandingkan dengan prokain jika tetrakain ini diberikan dalam bentuk suntikan awal maka kerjanya akan lambat yaitu sekitar 5 menit tetapi efek anestesi akan berlangsung selama 45 menit dan dosisnya akan bervariasi tergantung dari jalur dan tempat pemakaian dan pada umumnya untuk pemakaian setempat digunakan kadar dengan konsentrasi 0,5% kemudian turunan amida turunan amida golongan ini dibagi menjadi 3 kelompok yaitu amida basah seperti dibukain kemudian anilid, teluidid dan 2,6 silidida yang dimana prototipenya itu adalah lidokain kemudian amida tersier itu akan diwakili oleh oksetazain jadi kalau kita berbicara tentang prototip dari suatu obat maka itu adalah induk dari turunan-turunan senyawanya di bawahnya senyawa-senyawa turunan di atas yang ketiga ini ternyata itu lebih poten atau lebih tinggi aktivitasnya yang kemudian menunjukkan insiden reaksi efek samping yang lebih rendah dan menyebabkan efek iritasi setempat yang lebih kecil dibandingkan dengan turunan-turunan ester kemudian juga tidak tampak sensitasi silang antara senyawa tersebut dengan turunan asam benzoat sehingga turunan anilid ini merupakan senyawa alternatif yang bagus digunakan yang kemudian pekat terhadap anestetika setempat yaitu seperti tipe prokain berbeda dengan turunan ester asam benzoat turunan anilid ini mengalami degradasi metabolik yang tidak dalam plasma tetapi terutama dalam hati jalur metabolisme terbesar anilid adalah hidrolisis enzimatis ikatan amida dan contoh obat dari golongan ini adalah bubifakain, butandekain, dibukain, etidokain, didokain, mififakain, oksetazain, prilokain, tolikain, dan trimekain untuk hubungan struktur aktivitas struktur aktivitas dari senyawa-senyawa turunan turunan anilid ini kita bisa lihat di kita bisa lihat di dalam diagram dalam tabel ya dalam tabel terkait dengan penyekatan proteinnya kemudian angka pk-nya kemudian berapa durasi kerjanya seperti itu kemudian kita masuk kepada contohnya yaitu yang pertama adalah lidokain lidokain ini dengan nama paten lignokain lidones, elokain, dan silokain dimana senyawa tersebut mempunyai potensi sekitar 2 kali lebih besar, lebih potensi daripada brokain dan konsistasi 1,5 kali reaksi samping sistemik dan efek iritasi setempatnya itu kecil dan lidokain relatif bebas reaksi sensititasi dan tampak tidak ada sensititasi silang dengan turunan asam pensoat lidokain juga merupakan depresan jantung yang efektif dan dapat digunakan secara intravena pada kasus-kasus bedah jantung dan aritmia dalam penggunaan sering dikombinasikan dengan adenalin dengan angopaten, ala ekstra kain, atau pH kain dengan dosis pemakaian setempat dengan konsentrasi 3-5% kemudian yang kedua adalah mevifakain hidroklorida itu digunakan sebagai campuran rasemat karena kedua isomer optiknya itu mempunyai prosisitas dan potensi yang sama potensi dan prosisitasnya sebanding dengan lidokain masa kertinya lebih besar dari lidokain walaupun tanpa menggunakan senyawa vasokontriktor dan tidak digunakan sebagai anestetika lokal untuk penggunaan topikal kemudian prilokain hidroklorida senyawa mempunyai stabilitas yang potensi dan toksisitas yang ditimbulkan juga durasi kerjanya itu seperti senyawa-senyawa anelit lainnya nah masa kerjanya itu antara lidokain dan mevifakain jadi dia di tengah-tengah antara lidokain dengan mevifakain sedangkan untuk efek sampingnya juga serupa dengan anelit lainnya kecuali methemoglobinemia jadi prilokain ini bisa menyebabkan methemoglobinemia metabolit utama prilokain itu adalah otoluidin atau 2-metilalanin yang bisa menyebabkan methemoglobinemia kemudian yang keempat adalah bufifakain struktur senyawa obat dari bufifakain berhubungan erat dengan mevifakain dan sifatnya itu sangat mirip dimana masa kerjanya itu adalah 2-3 kali dari lidokain dan mevifakain dengan konsentrasi 20-30% lebih lama daripada tetrakain kemudian yang kelima adalah etidokain HCL sifat kimia fisika serta aktivitas farmakologinya ini sangat menyerupai lidokain tetapi mempunyai potensi anestetik lebih besar dan masa kerja yang lebih panjang kemudian untuk golongan-golongan yang lain obat golongan ini tidak berhubungan secara struktur contohnya adalah venakain dimetisokuin kemudian diperodon pramoksin, diklonin dibukain dan zolamin yang pertama itu adalah venakain HCL strukturnya itu berhubungan dengan anilid venakain sedikit mengiritasi lebih toksik daripada kokain dan tidak dapat digunakan untuk injeksi tetapi bekerja sangat cepat dan sangat efektif pada membran mukosa kemudian yang kedua adalah diperodon HCL dimana strukturnya seperti anilid sehingga hasil hidrolisis ini adalah anilid dan mempunyai efek samping dan efek samping atau toksik yang bisa menyebabkan methemoglobinemia dan senyawa ini digunakan untuk meredakan nyeri dan iritasi pada abrasi kulit dan membran mukosa terutama pada penyakit hemoroid atau wasir dan dosis digunakan untuk dosis pemakaian setempat itu konsentrasinya 1% kemudian dimetisokuin HCL strukturnya itu dianggap berhubungan dengan turunan asam bensoa cincin venil terikat langsung pada karbon SP2 dan rantai samping basah terikat oleh jembatan oksigen senyawa ini sifatnya itu lebih aman dan efektif untuk pemakaian setempat dengan konsentrasi penggunaan itu adalah 0,5% kemudian yang keempat adalah pramoksin HCL nah pramoksin HCL ini sifatnya tidak terlalu mengiritasi untuk penggunaan pada mata tetapi merupakan anestetika setempat dengan indeks sensitivitas dan reaksi toksik rendah dan dosis untuk pemakaian setempat itu adalah konsentrasinya 1% kemudian yang kelima adalah dibukain yaitu senyawa anestetika setempat yang sangat kuatkan dengan masa kerja yang panjang dimana strukturnya mengandung gugus amida yang sukar terhidrolisis dalam serum dan di metabolismenya juga lambat sehingga untuk toksisitas senyawa juga tinggi dan untuk dosis atau konsentrasi penggunaannya itu adalah dengan pemakaian setempat yaitu 0,5 sampai 1% oke sekian dulu materi kita untuk hari ini terima kasih saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax Assalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax